Hai guys, what's up? Welcome back to my channel Whitney Whiteman WK Jadi kali ini aku tuh bakalan share ke kalian gimana caranya aku make up pas waktunya lagi gak keburu jadi ini cocok banget buat kalian yang gak punya waktu lama buat make up dan langkah-langkahnya pun sederhana tapi hasilnya bakalan tetap nice jadi buat kalian yang penasaran just keep on watching dan let's move on to the tutorial yeay oke guys, disini aku tuh bakal nge-challenge diri aku dengan make up cuman dalam waktu 15 menit doang hmm emang yakin bisa? ya kita liat aja nanti deh nah pertama-tama aku nyemprotin Viva Astring and Caramber yang aku udah isi di botol spray kecil dan aku tap-tap menggunakan telapak tangan aku biar si Viva Astring and ini cepat nyerapnya next aku masih setia dengan yang namanya Gise Essential White Cream Temu hmmm lagi-lagi dengan menggunakan telapak tangan aku biar cepat ya ya aku usap ke seluruh wajah dan leher aku jadi aku menggunakannya sebagai moisturizer dan aku suka banget dengan Gise Essential ini aku suka jerawatan next aku bakalan mixing foundation dengan UV Moisture Gel dari Skin Aqua dan kali ini foundationnya dari L'Oreal Infallible Pro Make jadi sebelumnya aku tuh kalo untuk daily makeup selalu pake CC cream dari Fair & Pink dan berhubung udah abis dan aku banyak liat review si L'Oreal Infallible Pro Make ini bagus banget cocok banget buat kulit yang berminyak atau Agnes Skin Prone jadi aku beli dan aku udah coba udah seminggu lebih dan bener-bener bagus sih ya dan tujuannya kenapa aku mixing si foundation sama UV Moisture Gel jadi biar ala-ala BB cream gitu ala-ala BB cream jadi formulanya lebih ringan biar pas buat daily makeup jadi muka gak bakal kicu nah jadi rahasia kecepatan makeup kali ini terletak pada telapak tangan ya God bless the palm of my hands ok next untuk nge-set foundationnya aku menggunakan Johnson & Johnson Baby Powder sesuai dengan formulanya yang mild and gentle nih bedak bayinya nih jadi cara untuk apply-nya juga harus smart and gentle guys jangan digerasak-grusuk rasak-grusuk tapi harus di-dap-dap doang dengan menggunakan telapak tangan dan jangan khawatir kalau bedaknya belum rata ya guys karena nanti kita bakal ratain bedaknya nanti jadi ini tujuannya cuma buat nge-set si foundationnya doang dan sambil menunggu ya foundationnya buat nge-set ya jadi aku bikin dulu alisnya menggunakan produk kesayangan aku pokalur pensil alis yang shade-nya abu-abu jadi seperti biasa aku tuh ngebentuk alisnya dimulai dengan ya menggambar pingkainya like this just like this oke dan buat kalian yang penasaran gimana caranya aku ngebentuk alis dari ngerokin alis sampai step by step ngebentuk alis tuh kayak gimana aku punya link videonya tinggal kalian klik yang di atas ini nih tuh ini produk kesayangan aku banget ini pokalur pensil alis karena selain warna shadenya yang sesuai dengan warna rambut aku ini pensil alisnya juga gak creamy-creamy banget jadi pas di slide bener-bener langsung gimana ya warnanya langsung keluar dan gak ada gumpal-gumpalnya gampang banget dan ringan banget nah tuh jadi ngisi alisnya jangan sampai bener-bener ke depan jadi sisakan bagian sedikit di bagian depan untuk nanti kita isi menggunakan spoolie ini jadi dari belakang di spoolie biar lebih merata ya pensil alisnya lalu jangan khawatir nanti di bagian kosong itu bakalan diisi sama produk yang nempel di spoolie kalian jadi alis kalian tuh bakal kelihatan ada gradasinya semakin ke depan semakin terang semakin ke belakang semakin ke arah tailnya itu semakin gelap semakin pekat warnanya jadi alis kalian on point oke oke next aku bakal ngeratain bedaknya seperti janji aku tadi ya aku menggunakan powder brush yang fluffy kayak gini jadi aku ratain aku sapuin aja bedaknya nah just like that oke selanjutnya untuk menutupi kekurangan pada wajah aku seperti noda-noda hitam bekas jerawat hmm aku masih menggunakan L'Oreal Infallible Pro-Made Foundation yang tadi terus aku tap-tap menggunakan ujung jari aku ambil sedikit demi sedikit lalu aku tap-tap ke bagian yang membutuhkan sentuhan eh sentuhan iyalah ke bagian yang membutuhkan cover coverage lebih gitu sedikit demi sedikit kalau itu need more you just add add it more sedikit demi sedikit oke selanjutnya hmm aku bakal nge-bronze muka aku menggunakan masih dari vocalure jadi kesayangan aku banget nih vocalure karena selain harganya murah produknya juga bagus dan cocok dengan muka aku jadi di bulatan blink vocalure bulatan ya dia udah ada highlightnya sama contour powdernya nah si highlightnya ini aku apply dengan menggunakan brush powder brush yang lebih kecil size-nya ya jadi ke bagian bawah mata ke forehead ke dagu yang tadi di bagian atas bibir di bagian samping pipi sini ya kiri yang makanan terus di bagian tulang hidung aku tapi nge-apply-nya itu cuman menggunakan ujung jari doang dan di-apply-nya harus berlapis-lapis berapa lapis ratusan ya soalnya kan hidung aku tuh hidung aku mancung tapi mancungnya ke dalam bukan keluar lalu dengan menggunakan jari kelingking aku ujung jarinya aku slide dari bawah ke atas contour powdernya dari bagian cuping hidung sampai menyentuh ujung alis yuk kayak gitu oke dan selanjutnya dengan menggunakan brush yang khusus buat contour yang agak serong gitu bentungnya jadi pas banget buat contour wajah ya jadi aku apply ke bagian-bagian yang perlu untuk di contour seperti ya di bagian itu tuh dan di bagian rahang ya ke bagian yang biasanya perlu di contour dan berhubung muka aku bentungnya bulat dan agak lebar ya aku contour juga di bagian pipi yang terluar yang dekat dengan telinga tuh dari atas ke bawah biar nanti muka aku kelihatan lebih ramping dan terlihat V-shape-nya nah tuh kan yang di bagian terluar pipi aku aku contour juga lalu di bagian jidat aku yang bagian luar jidat tuh yang di samping-sampingnya aku contour juga next aku contour di bagian pinggiran dagu aku nih biar ada efek kelihatan dagu aku tuh lebih gimana ya lebih menonjol ya ke depan dan di bagian tengah dagu aku aku taruh juga disitu contour powder-nya biar ada efek belahan dagu jadi semakin sexy gitu wajahnya oke and then masih lagi lagi dari vokal nah disini aku mau ambil blush-nya yang warnanya unyu ini agak-agak peach jadi merah ke warna orange-orange gitu nah pake yang khusus ya si brush khusus aku pake buat blush jadi aku ngambil produknya sedikit demi sedikit karena kalo ambil sekalian banyak nanti nemplok gitu warnanya kalo udah nemplok susah banget buat dibaur susah susah untuk dibaurkan oke di tiket demi sedikit sampai keliatan lah warnanya tuh kan nah tambahin lagi biar sama kiri sama kanan terus di bagian dagunya aku juga apply hmm dan oke ah ini juga masih dari vocalon ini eyeshadow kesukaan aku karena warnanya warna-warna earth tone gitu dan disini aku bakalan mix warnanya yang harus yang sesuai dengan tema warna kali ini kan karena aku pake bajunya warna merah jadi aku ambil warna-warna yang ada kemerah-merahannya gitu dan biar natural warnanya lebih ke coklat ya tapi ada merah-merahnya gitu dan untuk riasan mata aku cuman membutuhkan eyeshadow aja aku disini gak bakalan pake eyeliner sama mascara karena males banget kalau pake mascara itu ngebersihinnya kan susah sementara ini makeup yang aku pake sehari-hari jadi aku gak mau repot besok paginya ya kan harus ngebersihin lagi item-item di bawah mata jadi aku males pake mascara kalau buat makeup sehari-hari aku sedut karena aja cuman pake satu produk di mata yaitu eyeshadow dan aku menyapukannya dengan brush yang kayak gini ya yang agak fluffy biar baurannya merata ya oke untuk matanya udah done dan selanjutnya hmm ya disini tinggal bibirnya doang ya oh iya untuk mengunci semua makeupnya aku menggunakan masih bedak dari 88 bounce up ya aku nge-tap di bagian pinggir bibir aku ya dan di bawah mata aku untuk menutup kantung mata dan the rest of my face aku menggunakan fluffy brush yang pertama tadi lalu aku tap-tap lagi si bedak dari 88 ini ke seluruh wajahku dan ke seluruh leher aku nah ini biar lebih ringan guys tampilannya oke dan sekarang waktunya udah 13 hampir 14 menit kita lihat apakah berhasil atau tidak dan di bagian hidung aku selainnya dari bawah ke atas ya nah kayak gini nih bawa ke atas biar warna contouring di hidungnya itu gak strict banget tapi lebih soft gitu kelihatannya oke dan untuk pemulas bibir aku menggunakan cuma lip tint doang lip tint yang dari etude house tapi sebelumnya aku bakalan nambahin efek biar kelihatan lebih natural lagi riasannya aku menggunakan pensil alis si vocalure tadi lalu aku ya aku nambahin warna ke tahilalat aku tahilalat ya kalau orang manado sebutnya ini farah biar lebih pop up gitu tahilalatnya dan terlihat riasannya alami nah ini dia lip tint dari etude house jadi warnanya sesuai dengan warna baju aku yang merah bata ya merah agak orange gitu jadi bikin efek gradasi di bibirnya juga boleh jadi di bagian dalemnya kalian banyakin aja produknya biar kayak make up bibir korea-korea iya oke that's it oh iya dan untuk meng nge-set semua make up aku semprotin lagi si viva astringan oke that's it selesai woy lah ini dia hasil akhirnya aku harap kalian suka dan jangan lupa like video ini dan kalau kalian belum subscribe subscribe dulu dong channel aku jangan lupa juga share ke seluruh sosial media kalian thank you for watching karena aku udah mau tolak bye see you on my next video muah